Dan masih seputar hewan, kali ini ada cerita anjing yang pandai mengemudikan sepeda motor. Anjing jenis Golden Retriever di Manado ini pun sukses menjadi selebriti dadakan. Iya, warga yang bertemu dengan anjing bernama Sydney ini pun berebut untuk pengajaknya berfoto selfie. Bukan sirkus, bukan pula akrobat. Mengelilingi kawasan Megamas Manado, Sulawesi Utara, sambil mengemudikan sepeda motornya dilakukan oleh anjing yang satu ini. Ya, Sydney. Golden Retriever berusia 2,5 tahun ini mendadak populer. Warga yang melihat skillnya mengemudikan sepeda motor langsung berebut untuk mengajaknya foto bersama. Keteneran Sydney bermula dari video yang diunggah pemiliknya ke sosial media. Rekaman aksi Sydney mengemudikan kendaraan bermotor roda 2 ini sukses ditonton lebih dari 1 juta hanya dalam waktu 2 hari. Karena, aduh bagaimana kan, sekarang siapa yang tidak kenal anjing Sydney? Ini cuma satu setelah anjing di menadu. Jangan kan di menadu se-Indonesia, se-dunia. Setelah itu cuma Sydney yang tahu bawa motor, ya kan? Selain itu orang saja, orang belum tentu tahu bawa motor. Apalagi Sydney, pokoknya... Wuh, lagi Sydney! Revol, sang pemilik mengaku telah melatih Sydney mengendari sepeda motor sejak peliharannya berusia 3 bulan. Mengajarkan Sydney mengendari motor, tentu susah-susah gampang. Revol harus memahami perasaan si anjing, terutama saat rasa takut mendera Sydney. Keulutan anjing mengendarai motor bukan kali ini saja terjadi. Di tahun 2013, keahlian anjing Golden Retriever juga menuai decah kagum. Kacamata hitam dan helm selalu dipakai es, si anjing pintar saat jalan-jalan menggunakan sepeda motor bersama Handoko, sang majikan. Mau diponceng di belakang? Atau duduk di depan? Es selalu tenang dan tampak menikmati pemandangan di setiap perjalanan. Demi keselamatan anjing kesayangannya itu, Handoko membeli helm khusus agar ia bisa berkendara dengan aman. Tak ketinggalan kacamata hitam yang sudah dimodifikasi pun dipilih Handoko agar anjingnya tampak modis. Tak jarang kehadiran es selalu mengundang perhatian warga karena tingkahnya yang mengemaskan. Tak hanya di Surabaya, di Auckland, New Zealand, ketiga anjing pintar ini mendapat pelajaran mengemudikan mobil. Wah, hebat ya! Di tangan seorang pelatih hewan, ketiga anjing ini diberikan serangkaian perintah untuk menguasai gerakan dasar mengemudi. Ia percaya, jika anjing mendapatkan pelatihan yang benar, maka ia akan mengikuti perintah dengan lancar dan bisa mengemudikan mobil dengan baik. Sambil mengikuti perintah dari sang pelatih, mereka berhasil menjalankan mobil dengan baik. Tak hanya bisa berjalan lurus, anjing-anjing ini pun bisa membelokan kemudi dan melewati beberapa rintangan. Lain lagi dengan Norman, anjing pengembala di New York, Amerika Serikat ini justru lebih sering bermain skuter, skateboard, dan naik sepeda. Dengan lihai ia menjaga keseimbangan tubuh sambil mengayuh kakinya. Berkat keahliannya ini, Norman kini menjadi binatang yang selalu mendapatkan tawaran menjadi bintang iklan di televisi. Tim Liputan, Trans 7.